Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel surah lbf nah kali ini saya akan menampilkan konten yang berbeda dari biasanya yaitu saya akan menampilkan ikan ikonik yaitu si jenong ikan lohan nah disini saya akan mencoba untuk memprogress ikan lohan ini ukuran kurang lebih 9-10 cm dan jenongnya juga belum kelihatan seperti ini nah saya akan mencoba memprogress di akuarium ukuran ini 40 lebarnya 40 dan tingginya 50 nah tinggal 50 nah saya juga ini mencoba belajar dari orang lain karena untuk memprogress ikan lohan itu akuarium nya berbeda dari yang lain Hai jadi saya jadi saya mencoba membuat akurum ini untuk memprogress ikan lohan nah mudah-mudahan kalian suka dengan konten baru saya ini Hai Nah jika dirasa bermanfaat jangan lupa like share subscribe nah ini jenisnya jenis cincu ya baru beberapa hari saya membeli ini mutiarnya udah bagus ya full head cross head sorry ya cross head cross space juga ini kelihatannya iya ke space nah saya beberapa hari yang lalu saya telah membuat akuarium karena akuarium untuk si ikan lohan itu berbeda dari akuarium yang lain nah kenapa berbedanya karena untuk ikan lohan itu lebih condong ke tinggi bukan ke lebar karena kata orang lain saya sudah mana saya sudah nanya-nanya untuk memprogress ikan lohan itu harus lebih tinggi dan usahakan tempatnya itu persegi nah jadi saya membuat ukuran yang sedang ini kurang lebih 40 cm kesini kanan dan lebarnya juga 40 cm kemudian tingginya ke atas itu 50 cm segini segini nah kemudian tinggi air itu saya usahakan indah sini dari sini 5 cm jadi kurang lebih 45 cm ketinggian airnya nah ketinggian air di sini 45 cm dan saya juga menggunakan aerator bukan menggunakan pompa air ke filter bukan ya ini saran dari teman-teman saya saya sudah nanya-nanya bagaimana cara melihara ikan lohan agar jenongnya lebih besar nah seperti itu kemudian saya juga menggunakan niter untuk mengatur suhu air di dalam akuarium ini dan juga yang tidak ketinggalan lagi ini menggunakan background aluminium foil nah saya menggunakan di kedua sisi yaitu sisi belakang dan sisi samping sebelah sini ya nah di samping sebelah kiri saya sudah ada wallpaper jadi tidak usah menggunakan aluminium foil jadi sini sudah lebih cerah ya sininya nah ini juga ada manfaatnya menggunakan aluminium foil yaitu untuk mencerahkan atau mencerahkan si mutiara un kata orang-orang yang sudah lama bergulut di ikan lohan yaitu untuk mengeluarkan shining si mutiara begitu jadi saya saya juga lagi belajar untuk memprogress atau memelihara ikan lohan agar si jenongnya lebih Hai kelihatan lagi ini warnanya juga belum kelihatan ya baru sedikit Hai nah seperti ini Hai ini jenisnya lohan cencu Starlight ya kata orang-orang sih ini jarang yang menggunakan Hai yang menggunakan yang memelihara ikan lohan Starlight nah kebetulan saya suka dengan ikan ini jadi saya beli walaupun si jenongnya belum kelihatan seperti ini Hai dan kemudian pakannya saya menggunakan ini Okiko head up Nah untuk menekan pertumbuhan si jenong lohan ya katanya saya juga ini saya baru memulai beberapa hari mudah-mudahan hasilnya kelihatan Hai dan memuaskan bagi saya nah jika jika lohan ini bagus nanti saya akan mencoba ikut sertakan dalam kontes ikan lohan karena sebaru ini ikan lohan sudah mulai banyak peminatnya lagi ya Nah cara program progresnya itu yang saya tahu pertama itu ketinggian air harus disesuaikan dengan akuarium ya kalau bisa lebih tinggi dari lebarnya nah seperti itu yang pertama yang kedua menjaga kualitas air nah jika misalkan sudah kotor-kotor seperti ini harus segera dikuras Hai keras ya kurang lebih satu minggu sekali Hai nah seperti itu jangan sampai nunggu bau atau sahabat jangan sampai menunggu si kotor airnya kotor berlebihan seperti itu kemudian usahakan kalau di tempat dingin itu menggunakan eh heater menggunakan heater dan menggunakan suhu di 28-30 nah ini ada pengaturan suhunya disini ya saya menggunakan 28 29 saya menggunakannya karena disini daerah saya kadang panas kadang dingin itu itu Hai dan kemudian saya menggunakan pelet sudah Nah setelah diberi pakan seharikan tiga kali nah usahakan banyak-banyak interaksi dengan si ikan lohan ini kan mentalnya belum kelihatan tuh belum mengikuti tangan Hai nah harus banyak-banyak interaksi dengan si ikan lohan telah diberi pakan usahakan usahakan beri untulan untulan hidup ini saya menggunakan untulan wayang nah seperti ini biar silohannya mengikuti Hai agar sih bentuk tubuhnya terbentuk bodi belakangnya terbentuk ya kalau bahasa ikan lohannya itu pemain lohannya tuh ngotak gitu ya kotak banyak Eh apa badannya kotak seperti itu Nah ini salah satu untulan yang saya pakai nah yang saya pakai ini wayang wayang ikan parot ada juga yang menggunakan untulan hidup ikan parot atau silohan betina langsung dimasukkan langsung dimasukkan ke sini agar nanti silohannya ngebeng ya gitu bahasanya dan jangan lama-lama untuk pakai untulan hidup cukup lima menit saja nanti kalau kelamaan nanti bisa-bisa sih ikannya eh apa namanya rusak atau ada yang luka seperti itu kemudian ada lagi yang menggunakan ini untulan kaca jadi ini dimasukkan ke dalam akwariumnya nanti si ikan lohan juga seperti ada yang musuh seperti itu nantinya Hai ngebeng lagi seperti itu Hai nah ini saya video saya rekam tanggal 10 Juni 2022 ini kondisinya masih seperti ini saya akan mencoba dengan Okiko head up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati